Hehehe Sik juga nih ke Malaysia lagi kali Ajak om Leo kali ya Sabi gak jadwalnya ya Telfon dulu Wey Ben Leo Ke Malaysia lagi kita mau gak? Malaysia ini apapun lu tiba-tiba Kemalai Ini gua lagi nontonin video GE manggung Terus menemukan yang lagi bangun di Malaysia Leo Kangen juga Leo Mendingan kita berfakansi kesana gimana? Ya elah Bet Emang lu masih inget waktu itu kita kemana aja Inget Leo Kan waktu itu kita nginep di Bukit Bintang tuh hotel Ya deket Sungewang kan Terus malamnya kita jalan-jalan di Jalan Alor Makan Ah macem-macem lah gua juga lupa sih makanannya Yang penting di Jalan Alor Sama ada satu ya om Leo sebenernya yang belum kita jalanin om Leo Kita naik bus muter-muter keliling KL Mau gak Leo? Astus lupa gua namanya bisnya apa tuh yang di atas itu yang di atap ya Iya bener Apa? Double decker gitu lah pokoknya Hop on hop off gitu-gitu lah namanya Hop on hop off Hop on hop off Eh Bet Bet Dengerin gua Kalau lu pengen aja ke Malaysia Lu mau gak? Kita ke Jepang juga Bet Mau gak? Lu pengen banget ke Osaka Bet Terus sekalian kita ke Tokyo Oke gak? Di Osaka tuh gua pengen banget ke Dotonburi Bet Terus di Tokyo kita bisa ke tambung kucing Nah lu suka kan Bet Kalo kucingnya Nah lu belum pernah kan ke kucing-kucing gitu kan Nah kalo kalo kucing itu ide yang cemerang Leo Gas lah kita ke Malaysia dulu Terus lanjut ke Jepang Gimana Leo? Nah lu main gas-gas aja Ini tiket gimana? Tiket naik kapan gitu Santai Leo sama Air Asia kan kita bisa ke banyak destinasi Leo Nggak usah kaku lah bro Nih tinggal cek aja flightnya di Air Asia Move Si all-in-one travel apps Terus-terus gimana Air Asia? Terus-terus-terus Nah gampang Leo tenang Bentar ya Nih tinggal pilih tanggal penerbangan Masukin detail pemesanan Klik add-ons Tuh Tambahin produk yang lu mau Leo Terus selesain di pembayaran Selesain di pertiketan Leo Beres Nah itu kan baru tiket nih Hotel Lu nyinep gimana-gimana hotelnya Best hotel 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 Itu juga gampang Leo Ini cepet banget nih Lu tinggal buka Air Asia Move Udah nanti gua aja yang pesat sendiri semuanya Beres Mendingan lu kosongin jadwal lu Kalo lu ada karaoke lu cancel aja Jadi biar kita bisa tenang berangkatnya Leo Gimana Leo? Bener nih ya Bener ya deal ya Yaudah deh Aman Ya? Tapi Leo Eh Leo Bro Malai Wala lumpur Leo Wala lumpur Seger banget Ya lo tidur mulu sih Bet Lo tau kan Kalo sampe gua tidur senyak itu di penerbangan Itu berarti gua percaya banget sama Air Asia Nyaman Dan seru banget lagi Tapi kalo lo inget-inget lagi Tadi dari pertama kali kita check in Itu kemudian cabin crewnya juga ramah Helpful banget juga ya Dan juga makanannya Beto Enak Mantep sih Leo Mantep banget Tapi emang iya sih om Leo Landing sama take off nya Itu smooth banget sih Gak ada yang ngalahin sih Mantep Gua juga So smooth ya Yuk Tapi koper dulu Leo Ini udah Keputus itu Kopernya Lo ke situ Buang ke situ Eh 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 Ada orang imigrasi lo ya Kabur Leo Hehehehe Ini mengingatkan lo akan sesuatu loh Kayaknya kita pernah ngidap disini Leo ya Iya 15 tahun yang lalu nih Leo Ini kayaknya berapa Sungai Wang Lihat nih Bahkan kita masih punya video vlognya nih Om Leo Berdiri Ini di GATV Om Leo berdiri disini persis Bahkan itu semuanya masih ada nih hotelnya Lorinya Tuh macan yang masih ada Leo Singa Singa ya Hehehe Hotel capital Leo Kita bikin ini lah Remake vlog GATV jaman 15 tahun lalu Leo Coba kayak gimana Ini ada di Dekat sekali dengan Sungai Wang Sungai Wang Sungai Wang itu adalah salah satu tempat favorit ya untuk belanja disini Mari kita masuk ke dalam Dan kita sudah dekat sekali dengan Sungai Wang Sungai Wang adalah salah satu tempat favorit untuk belanja disini Let's go Let's go Let's go Leo Tau kan kenapa Gue ngajak lo jalan-jalan ke Wallumper lagi Om Leo Isi gue adalah Kita pengen nostalgia nih Kayak jaman-jaman GE tahunnya 15 tahun yang lalu Makan di Alor Street Strolling di Alor Street Terus Kita sempet makan kaya Kisah Libanon gitu loh ya Kisah Libanon Itu yang gue inget tuh Alor Street Dulu kan aneka ragam makanan tuh ya Berada di Alor Street Iya street food lah Street food Gue pengen banget nyobain lo Pengen nyobain apa sih gak Gue pengen makan guren Bakar bakaran Sea food juga kalo mau Itu kan di Cementar Alor Street itu banyak ya Alor food ada Speed Speed apa cumi Ada buah-buahan banyak banget Gue juga pengen lubangin ya Goreng-gorengan Ada ada Ada- doisnya kind bigoreng Buah contingoreng Adakah bisan misalnya Bisang goreng untang ada macem-macem kok Ada macem-macem lah pokoknya Ada segalanya Kita menuju ke Kalau Alor Street ini salah satu jalan yang yang rame banget dan deket banget sama tempat tinggal kita, that's it ada durian lagi ada nunggu siar udah teksturnya, kayak mentega ada orangenya, ada kuningnya, magnifique, magnifique kita cobain yang musangking musangking ini terkenal sebagai durian dengan biji kecil jadi batang yang besar, bijinya kecil batang pohon durian itu besar, tapi bijinya kecil omelie takut banget kalo ini pedes, soalnya bubunya liat lumayan gua baru aja pesan ini ada nangka goreng nangka goreng juga di Indonesia ada sebenernya tapi ini durian goreng yang jarang nih, ada durian goreng durian goreng crispy ini dia bentuknya gila aja pak ya ok biasa kalo di Indonesia, udang warnanya merah ya Leo? enggak ya oh enggak ya? oh gitu semua juga hitam kalo udah dibakar oh gitu oke 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 mungkin ini bakal jadi highlight nih Leo gara-gara kerang bakar sambal sikat dulu coba ya cobain yang rebus gua cobain kangkung aja ini kangkungnya kangkung tumis bawang asli ini kayak tadi pas cobain cuman gimana sambalnya ya pak? cuman Enak, enak, enak pokoknya enak. Eh Leo, besok kan kita ada fight ke Osaka Leo. Yoi, mendingan check-in online dulu Leo di Eresia Move. Lah Bet, ini gue lagi buka Eresia Move. Udah? Udah, santai Bet, gue yang check-inin. Nih, lu tinggal pilih check-in, isi data penumpang. Bentar. Nah, nomor pemesanan jangan lupa nih. Udah deh, tinggal lengkapin nih, ada formalitas nih. Yang lu harus isi nih, ada formalitasnya dulu. Udah deh, jadi. Nah, boarding pass-nya. Ini boarding pass online-nya, lu tinggal safe aja langsung. Jadi boarding pass, safe. Langsung deh. Mantep, gercep juga Leo. Emang gak usah diraguin lagi Leo, Eresia ya. Banyak banget Om Lir untuk penerbangan Om Lir. Ada lebih dari 130 penerbangan keliling Asia sama Australia. Dari Asia Timur sampe Asia Barat. Lokil. Mantep, ya. Ya ampun Bet, kalo udah kayak gini kan udah santai Bet ya. Udah bisa senang. Engkap banget sih emang. Udah punya boarding pass. Udah deh, tinggal tidur buat besok. Yuk. Tidur kita. Gue, mantep banget nih. Gue bers-bers, udah. Gue bersih-bersih ya. Gue kayak mau anu dulu ya. Oke, gue ini juga deh. Jadi, ronda-ronda KL ini Leo ternyata udah ada di tahun 2007. Lalu, kita udah kesini dari tahun 2005 ya? 2005. 2005. 2006. Tapi kita selama di, dari dulu ini 2005 ya. GE ke KL, gak pernah naikin ya. Ya, tapi buat apa juga ya. Tapi sekarang kita udah punya kesempatan untuk. Wah, ini dia suri yang kewesnya sih. Ronda-ronda. Kuala lumpur Leo. Yang pakaian jiar, kita sekarang masuk juga di Petronas. Tahun berapa betulnya kita beli? Petronas. Petronas ini. Petronas ini. Kayak itulah. Awal-awal GX ini. Kayaknya kita perlu rekonstruksi lagi om deh, fotokannya. Yang begini nih. Akhirnya yang terbegini. Sudah dibawah. Waduh, gokel. Osaka. Batman, Batman, Batman. Akhirnya kita tiba di Osaka. Dan tadi gue ngeliat Null Pelor banget. Di pesawat. Siapa yang Pelor? Kali ini gue, Leo. Gokil ya. Kali ini gue. Kenapa sih bangnya, Om Lio? Ya, itu berarti artinya. Lu udah sangat nyaman naik dan terbang. Dengan Air Asia. Lagi dari kemarin kan lu bilangnya. Om deh om deh om deh yang Pelor. Om deh om deh om deh. Asli Om Lio, nyaman banget. Tadi kita terbang dari Malaysia nih. Osaka. Yuk. Pakai flatback Om Lio. Enak banget. Flatback-nya asli. Gue gak bohong. Gue nyenyak banget. Terus ada quiet zone-nya juga. Jadi pada gak berisikan. Terus ditambah lagi invite meals-nya. Masih udah mahasis ya, Om Lio. Itulah kebatan Air Asia. Yang bikin orang nyaman. Head, udah tanpa panjang-panjang lewat. Kita tak naik kereta nih, Leo. Yuk. Leo, jatuh Leo. 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 Setelah beberapa kali naik Air Asia nih ya. Yoi. Gue jadi menangkap sesuatu nih. Gue tau lu berhasil menangkap apa. Lu berhasil menangkap burung. Burung kan apa-apa. Bukan, Leo. Air Asia ini kan salah satu low cost airlines. Nah, low cost itu bukan berarti murahan, Leo. Contohnya nih ya. Air Asia walaupun low cost, tapi fasilitas dan pelayanannya keren dah. Perlu diacu di jempol, Leo. Nah, gitu bet. Memang bet. Enaknya low cost tuh gitu. Jadi kalau lu butuh bagasi tambahan, lu tinggal tambahkan. Lu butuh in-flight meals misalnya, lu bisa pesen lu langsung. Dan juga kalau misalnya lu butuh seat yang lebih lega tuh ya, lu tinggal pilih custom aja bangkunya. Nih, contoh ya. Lu kan anaknya window seat banget, Ben. Atau lu suka yang leg room-nya lega, yang luas ya. Nah, lu tinggal pilih custom aja. Misalnya, pilih bangku, hot seat. Gue juga tau, Leo. Jadi kebalikannya juga kan. Kalau lu gak merasa butuh tambahan kayak tadi. Ya udah, gak apa-apa juga. Gak masalah. Pokoknya semua disekuikan dengan kebutuhannya. Gitu. Intinya gitu. Bet, bet. Tapi emang nih, bet ya. Kalau emang udah sebagus dan se-affordable itu. Lu ini gak sih sahabat kita yang pengen banget bikin airlines katanya tuh? Hah, Vincent Madesta? Vindes Airline katanya. Agak gampang kali. Eh, eh, sedet nih gue kasih tau nih ya. Susah-susah. Udah deh. Yang bisa bikin low cost airline. Tapi dengan high service standar begini. Ya cuma Air Asia. Cuma Air Asia, Vincent Madesta. Camkan itu. Camkan. Wah, kita foto gliko aja, Leo. Kayak gitu, Leo. Laki di atas, satu. Angannya atas. Dua. Tiga. Nih, bet. Selain, apa, gliko. Apa itu? Dia gliko. Glikosine. Glikosine. Ini di Dotonburi ini juga terkenal dengan street food nih. Di sini ternyata lebih banyak ekitorinya. Tapi gak apa-apa, kita cobain. Karena bumbunya beda yang pasti ini. Ah, terima kasih Tuhan, Mas. Terima kasih Tuhan, Mas. Wah, datang lagi pasukan kedua. Ini ada, tadi gue misalkan udang sama squid. Tuh kan ini, ikan apa, Bet? Namanya, makarel. Bet, tapi lu masih inget gak, Bet? Kenapa lu ajar ke Jepang? Ingat, Leo. Itu yang paling gue tunggu. Kita mau ke kampung kucing. Kampung kucing. Anak aginsa. Di sana banyak banget kucing. Pengen banget lah kucing. Kucing-kucing. Kucing-kucing Jepang. Bedanya kucing Jepang sama kucing Indonesia, Bet? Kalau kucing Indonesia, mew. Oke, Bang. Kalau ini, mew. Baik. Mau gue? Bet, akhirnya gue berhasil membujuk lu dan mengajak lu untuk ke desa kucing. Ini kampung kucing namanya, Bet. Yanaka. Di Tokyo itu namanya Tokyo Yanaka. Ini adalah salah satu daerah yang banyak banget bangunan tua di sini. Ini daerah klasiknya Tokyo. Ini Yanaka Ginza? Yanaka Ginza. Ini nanti kita bakal juga masuk ke dalam, bakal ada keseduan. Lihat keindahan. Keindahan. Banyak kucing? Kita akan melihat kucing segede orang. Oh, gitar. Ayo. Nih, kata Leo, ini adalah desa kucing. Cuma dari tadi gue gak ngelihat kucing. Ada aja burung. Dibongin Leo gue. Kenapa dari tadi lu nanya-nanya kucing terus nih salah satunya? Ini kucing nih, ini kucing, ini kucing. Jadi di sini gak banyak banget kucing, Bet. Karena di sini adalah salah satu kampung kecinta kucing. Tapi gak ada kucingnya, Leo. Ada yang jual. Nah, Bet. Ini padahal di sini adalah salah satu tempat Tokyo Yanaka. Sobisnya kucing. Yang bisa melihat kucing, ini ada kucing-kucingnya. Banyak ya? Ada kucing setengah item. Sama nih kayak di Indo ya? Nggak, beda dong. Sama beda ya? Bahasanya bahasa Jepang. Kalau pus-pus, dia gak mau. Tapi tutup Leo. Iya. Yaudah lah, jalan-jalan-jalan ya, Leo. Leo, penerbangan Vita dengan AirAsia udah mau kelar nih, Leo. Udah mau berakhir. Gimana, Leo? Kesan-kesan lo. Lo pasti berkesan banget dengan penerbangannya nih, Leo. Bet kalau gue sejujurnya sudah tidak bisa berkata-kata speechless lagi, Bet. Kenapa tuh? Ya, karena lo tau sendiri lah. Gue udah dapetin semua yang udah gue gitu, Bet. Dan juga pengalaman terbang bersama AirAsia itu luar biasa banget buat gue. Gila gak sih? Lo bel gak sih? Gue yang paling, gue yang paling, gue yang paling, gue inget ya. Layanan kabin, oke banget. Pengalaman landing dengan take off, smooth. Pasti. Udah itu check-in online-nya, gak siap. Udah itu nambah bagasi, gampang banget juga. In-flight meals-nya, wah gila, enak banget, ya kan? Jadi tuh, gue yang langsung kepikir, itu adalah, itu sebabnya kayaknya mereka selalu bisa ngedapetin penghargaan. Mas Kapai, penerbangan, dengan biaya hemat terbaik di dunia, selalu ngedapetin penghargaan. Mas Kapai berbiaya hemat terbaik di dunia udah 15 tahun berturut-turut. Bener, Leo. Terus nih ya, AirAsia Network Connectivity-nya luas banget, Leo. Kita ke Jepang, kita lewat Osaka, ya kan? Terus pas mau pulang nih, ke Jakarta, dari Tokyo, Leo. Bayangin, di trapoin lewatin ke Alhumpur juga bahkan. Jadi ada banyak banget connectivity flight-nya. Ini sangat menguntungkan banget buat traveler, buat siapapun lah ya. Buat siapapun yang terbang lah. Call dari gue nih, sangat luas banget. Dan thank you banget buat AirAsia atas pengalaman terbang yang luar biasa. Nih, kalau kayak gini sih emang udah sesuai banget sih sama tagline-nya AirAsia. Ingat nggak lu? Ingat, Leo. Apa? AirAsia, kini siapapun bisa terbang. Nggak cuma burung, Leo. Superbiro, bayangan, nenek-nenek yang dilempar. Yuk pulang. Terima kasih telah menonton!